Intro Hi, Kpop Enthusiastik, welcome back to my channel Oke, untuk hari ini kayaknya ada satu tema yang emang bakal gue reaksiin Jadi, satu hari ini gue bakal reaksiin ya full satu tema ini Temanya itu adalah solo artis gitu ya Karena kebetulan bentar lagi bakal ada solo artis yang comeback gitu ya Salah satu favorit gue Dia adalah Sunmi gitu ya Gue suka banget dengan karya-karya yang udah Sunmi keluarin gitu ya Jadi, gue emang sering juga denger-dengar lagu dari Sunmi Nah, kebetulan di list gue tuh sebenernya ada beberapa solo artis yang belum pernah gue reaksiin gitu Jadi, sebenernya udah ada di list cuma berhubung keduluan sama list-list yang lain Jadi, ini ya sedikit terlewatkan, cuma ya gue sih belum pernah denger juga lagu-lagunya gitu ya Untuk yang pertama kali ini, ya ini dia debut solo kalau nggak salah Jadi, ini first mini albumnya dia Dan dia adalah Mion dari G-Idle gitu ya Jadi, untuk yang pertama kali ini Gue mau lihat gitu ya Solo debutnya dari Mion ini Yang berjudul Drive Ya, jadi ya ini tuh sebenernya udah gue alis gitu ketika gue mau ngereaksiin G-Idle sebelumnya yang tomboy dan my back gitu ya Cuma, ya untuk Mion ini kan karena emang keluarnya kalau nggak salah, salah itu gitu ya Jadi, ya gue baru sempet ngereaksiin sekarang gitu ya Jadi, langsung aja kita ke video yang pertama yaitu Mion Drive Oke, kita udah ada di video yang pertama yaitu Mion Drive Ini ya sekitar April gitu ya Dan ya, seperti yang gue bilang kan mereka ngeluarin dulu comeback terbarunya G-Idle dengan tomboy dan my back Baru setelah itu Mion ngeluarin first mini albumnya yang little track-nya ini berjudul Drive gitu ya Jadi, oke langsung aja kita lihat videonya Jangan lupa di like Title on quality 1080 Ini dia Mion Drive Gantik banget ya Mion tuh Oh Oh yang mau dressnya kayak dimanapun tetap bakal cantik banget sih Terima kasih telah menonton! 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 ini salah satu visual terbaik gitu di tahun ini karena memang untuk nantinya pada akhirnya gue ya akan memilih gitu beberapa visual untuk tahun ini yang menurut gue tergokil gitu nah Mion ini sebenarnya udah masuk dalam kategori visual of the year bagi gue tapi untuk di lagu tomboy gitu ya jadi kenapa gue bilang gue lebih suka looks Mion pada saat konsep girl crush itu karena gue suka banget looksnya Mion di tomboy kemarin gitu terlepas dari ini pun cantik banget gitu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati horusnya tuh bener-bener menyentuh gitu walaupun dengan instrument yang seperti ini ya enggak sih tone vokalnya tuh mirip banget sama Taeyeon loh jago apa ya Hai salah-salah enggak sih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih! Terima kasih telah menonton!